Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dan itu malah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Saya enggak masalah dengan yang namanya hukum. Yang ada masalah itu kalau bentuknya senyata visi. Hari ini iranya kan tentu berbeda, tantangannya berbeda, maka dalam konteks ini sebenarnya peran yang harus dilakukan adalah mengedukasi. Mengedukasi mana batasan yang boleh, mana batasan yang tidak boleh. Tapi yang pasti dalam dunia pendidikan kita tidak dibenarkan. Dalam konteks apapun melakukan kekerasan kepada peserta didik. Persatuan Guru Republik Indonesia menyebut, kekerasan di sekolah bukan hanya disebabkan metode lama yang masih dianut para guru dalam mendisiplinkan siswa. Komunikasi yang kurang baik antara pihak sekolah dan wali murid juga bisa jadi pemicu. Jadi ada miskomunikasi antara pihak guru dan pihak oknum ya orang tua yang merasa bahwa enggak boleh nih anaknya ini diberi tindakan padahal dia sendiri kadang-kadang nih orang tuanya mengerti bahwa anaknya sulit dikendalikan. Nah karena itu persoalan-persoalan seperti ini tidak melulu kekerasan ditimbulkan karena sikap disiplin yang kekerasan dimulai dari guru sama sekali. Selain itu, pola asuh yang salah dapat membuat anak tidak tahu konsekuensi dari perilaku mereka. Ini menyebabkan kekerasan terhadap guru mudah terjadi. Orang tua juga tadi tambah over parenting, tambah enggak jelas posisi mereka di mana kan disorientasi. Karena orang tua akhirnya kan menganggap mereka sebagai pembeli nih yang harus dilayani oleh penjual kan gitu. Kan memandangnya kan begitu kenapa mereka marah, kenapa mereka ini kan merasa loh. Apalagi yang sekolahnya bayar kan gitu. Kita udah bayar kok, pas tanah kita malah dipukul. Kekerasan ibarat mata rantai. Satu tindak kekerasan akan memunculkan tindak kekerasan lainnya. Seperti yang dialami guru Zaharman. Tindakannya mendisiplinkan siswa dengan menendang mereka, membuatnya jadi sasaran kemarahan orang tua siswa. Nah, jadi saya harapkan daripada orang tua balik dari. Kemudian kan seharusnya orang tua kalau datang dia ke sekolah, kalau ada laporan dari anak-anak, saya harapnya kan kali dikasih dulu dengan guru. Ya, kita juga menyadari bahwa kita semua tidak sempurna. Tapi ada enggak sebuah profesi yang dibalai-layar di bawah tindak seratus juga. Itu satu. Kedua, ya, guru itu adalah panggilan. Ya, saya mencoba untuk menelusuri kasus-kasus yang terjadi. Enggak ada niat guru untuk melukai anak-anak. Belum pulih kesehatan Zaharman akibat penganiayaan dari orang tua siswa, kini ia berstatus terlapor. PGRI pun turun tangan mendampinginya menghadapi tuntutan keluarga tersangka. Bahwa melindungi guru itu kewajiban kita. Kita punya mekanismenya, bahkan pendampingan hukum. Sekarang ini ketika digugat oleh seolah-olah gurunya yang salah, padahal matanya udah rusak permanen, udah buta permanen, kita turun. Yang pertama kali itu advokasi. Kita melakukan advokasi kepada orang tua juga, kepada pihak-pihak, kepada kepolisian. Kita duduk bersama untuk mencari penyelesaian. Jadi setiap daerah itu, mas, setiap provinsi itu punya LKBH, punya pengacaranya. Mereka itu pro bono. Lantas, bagaimana menghentikan kekerasan di sekolah? Karena seharusnya dunia pendidikan ini adalah dunia yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Gak hanya aman untuk murid, tapi juga untuk guru, pendidik, dan juga anak pendidikan. Pemerintah telah membuat sejumlah aturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Di antaranya, pihak sekolah wajib menerapkan kegiatan belajar-mengajar tanpa kekerasan. Pihak sekolah wajib menangani temuan adanya dugaan kekerasan. Pendampingan hukum diberikan pada anak didik yang berstatus korban hingga pelaku. Pendampingan juga diberikan pada guru yang berstatus korban. Ada poin penting yang diatur dalam kebijakan PPKSP ini, yaitu yang pertama adalah tidak hanya melindungi peserta didik saja, tapi juga melindungi pendidik tenaga kependidikan, bahkan juga unsur masyarakat yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian hal yang lain adalah pengaturan mengenai pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Itu ada di level satuan pendidikan atau sekolah, dan juga pembentukan satuan tugas di level pemerintah daerah. Dalam melakukan tugas, guru diharapkan dapat memahami aturan demi menghindari kekerasan. Karena di dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan, anak wajib dilindungi di dalam satuan pendidikan. Siapa yang melindungi, tentu kepala sekolahnya, kemudian gurunya, tenaga kependidikannya, dan seluruh warga yang ada di satuan pendidikan itu. Bagaimana kalau mau melindungi, kalau kemudian tidak memahami, bagaimana cara melindungi, bagaimana cara mencegah, bagaimana cara menindak, dan seterusnya. Di era digital ini, guru dituntut dapat mendisiplinkan siswa yang melanggar aturan tanpa melakukan kekerasan. Upaya untuk mendisiplinkan siswa atau peserta didik, itu tidak dibenarkan dengan bentuk kekerasan, apapun bentuknya. Jadi sebenarnya, cara untuk mendisiplinkan itu harus bersifat positif, atau kita kenal dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah bagaimana cara menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa memberikan hukuman dan juga hadiah. Saya tidak cocok kalau hukuman itu dihubungkan dengan penghakiman anak itu nakal. Tetapi kalau hukuman itu, saya arahkan, kalau kamu melakukan ini, maka konsekuensinya ini akan terjadi. Kalau kamu melakukan itu, jadi setiap tindakan kita ajarkan ada konsekuensi. Penjagaan kekerasan di lingkungan sekolah bisa dimulai dari rumah. Caranya, orang tua dapat menanamkan kesadaran pada anak untuk mematuhi aturan di sekolah. Bahwa memang betul ada hak anak untuk dilindungi dalam satuan pendidikan, tetapi juga perlu membangun kesadaran bahwa juga ada kewajiban. Anak juga harus mematuhi norma-norma, peraturan-peraturan, tata tertib yang ada di satuan pendidikan. Selain itu, pihak sekolah diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, agar setiap persoalan yang terjadi antara guru dan siswa dapat diselesaikan bersama. Jadi harus ada sebuah komunikasi, sebuah aturan bersama atau yang kita sebut sebagai parenting education untuk memastikan bahwa kalau ada masalah sebaiknya didiskusikan antara guru, pihak sekolah, dan orang tua. Dan kalau ada masalah dicari sebenarnya kesepakatan untuk meluruskan, mendamaikan, untuk menghindari kekerasan yang timbul di masing-masing pihak. Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, diat memberikan pelatihan-pelatihan bagi anggotanya untuk mencegah kekerasan pada siswa. Apa yang dilakukan oleh PGRI? Tentu saja kita dengan segala kebeterbatasan itu, melakukan pelatihan-pelatikan secara virtual gitu, bahwa kita memasuki era di mana harus ada bebas bullying, bebas kekerasan di sekolah sehingga apapun, ya namanya tindakan menisipulkan anak dengan melakukan kekerasan terlebih dahulu gurunya itu sangat dilarang. Stop kekerasan di sekolah kepada guru, kepada siswa, antarsiswa, atau siapapun. Baik fisik maupun mental. Kekerasan di sekolah harus dihentikan. Jika Anda menjadi korban atau melihat tindak kekerasan, viralkan dan laporkan pada polisi atau melalui portal aduan Kemendikbud. Karena seharusnya dunia pendidikan ini adalah dunia yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Nggak hanya aman untuk murid, tapi juga untuk guru, pendidik, dan juga anak pendidikan. Nah, bagaimana sih bentuk partisipasi masyarakat dalam kecegahan penanganan kekerasan ini? Yang pertama, tentu saja membantu menyebaruaskan materi ataupun informasi mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini bisa dilaporkan di portal lapor kemendikbud.lapor.glu.id atau juga bisa mengirimkan surat elektronik ke pengaduan kemendikbud.glu.id. Sedara, mari kita bersama-sama mewujudkan sekolah sebagai tempat yang ramah dan juga aman bagi para murid dan juga para guru. Dan sekali lagi, stop kekerasan di lingkungan sekolah. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sesoran berikutnya. Dan pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya Tata Nova Siliana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ku 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 ucapkan pada agingmu ku yang tulus. Sampai jumpa. Sampai jumpa.